Saat ini ada 39 pertanyaan ya? 39 pertanyaan Gak sebanyak seperti terhadap Gali Karena dia kan cuma sebagai saksi terhadap terlapor Gali Dan juga sebagai terlapor yang lain Jadi agak beda bobot pertanyaannya dan jumlah pertanyaannya Ya jadi itulah Yang kami sampaikan untuk saat ini Mungkin apa saja sebelum ditanya kita langsung jawab aja Jelasin aja ya Apa saja yang kira-kira poin-poin pertanyaannya Sebenarnya gak jauh-jauh beda Karena ini kan mengkait transaksi terhadap terlapor Gali Jadi pertanyaan pertama Dari awal komunikasi pertama Hingga sampai di kantor, di sentuh kantornya Reutami Ya itu, tentang itu siapa yang komunikasinya sepanjang itu Kita telah sampai di situ Terkait dengan pembuatan konten Youtube Sampai selesai durasi yang 32 menit Selanjutnya Setelah mengetahui terbit dan sampai viral Dan sampai diminta kemalasari supaya itu segera diturunkan Atau bahasa mereka sih durunkan Tapi kalau menurut saya sih dihapus ya Nah jadi Itulah poin-poin pertanyaannya Kalau secara detail Untuk Pertanyaan Mungkin kurang itis Kalau kami sampaikan Di sini Mungkin itu kan Karena ini kan sudah masuk ke dalam hukum Jadi Ya mohon maklumlah Rekan-rekan media Supaya jangan terlalu Mempertanyaan-pertanyaan tempat kesana ya Karena kami pasti tidak akan jawab Kalau kesitu Kalau mau ada jawaban Silahkan langsung ke pendidiknya Ya itu yang kami bisa sampaikan Mungkin ada Sebelum tanya juga Ada Mas sampaikan Karena kita tembakan Banyak pembanyakan Yang belum kami jawab Terkait Terkait adanya Stagmen Bapak Kombes Argo Yang menyatakan Di dalam Biapenya Bahwa Gali Binanjar Telah Mengakui Perbuatannya Dan Dan dengan motif Untuk memperbarukan Virus Jadi Ini Tentu Stagmen ini Sangat kami Sayang Sangat kami sayangkan Karena harusnya kan Karena ini sudah masuk Karena Publik Jadi Harusnya ini tidak Sudah masuk ke dalam Penyidikan Harusnya ini tidak harus Dibuka Ke dalam Publik Bagaimana nanti Kalau tidak begitu Kan ada Bisa lagi Ada bisa Pertanyaan kan Kalau tidak begitu Bagaimana Seharusnya kan Kalau untuk disampaikan Ada saatnya Di dalam proses Bumi ini Dimana harus Diteransparan Karena nanti Kalau Untuk tahu semua Sesungguhnya Kalau misalnya Sampai lanjut Itu terangkannya Nanti di dalam Persidangan Dalam persidangan Itu semua Bisa Bisa diungkap Diungkap Dalam persidangan Fakta-fakta Yang sebenarnya Dan harus Setelah detain Kalau tidak persidangan Itu lebih detail lagi Malah harus Diminta lagi Tentang saksi Diminta saksi yang lain Semua Jadi sebenarnya Disitulah ramai Makanya Kalau bisa Sampai statement Ini Kami sangat Sedikit Sayangkan Berarti menurut Apa mempermasalahkan Adanya statement Pak Argo itu Biasa pikir Biasa pikir Secara Procedur Dalam konteks Penyidikan Ya ini kurang Etis lah Beliau Kata-kata Gap-gitu Kalau Dipermasalahkan Kami Apa yang Bicara Permasalahkan Kata-kata Itu kan Begitu Kami Dalam Kanada Dibilang Kemarin Waktu Gali Diperiksa Waktu Kemalah Bahwa Mereka-mereka Akan Selalu Konsisten Dan Sangat Pratik Untuk Mengikuti Apapun Proses Penyidikan Yang akan Dilakukan Di Pol Terjaya Terkait Dengan Perkara Gali Yang dilaporkan Disini Oleh Virus Akan Ada Pemanggilan Lagi Nah Kalau Itu Silahkan Tanya Penyidik Karena Itu Bukan Karena Kami Menjawab Itu Kami Kami Ini Sebagai Lawyer Saksi Pemalah Sebagai Gali Sebagai Saksi Lapor Akan Mengikuti Prosedur Apa Yang Diagendakan Disini Tapi Besok Gelar Perkara Nah Kami Tidak Tau Dari Tau 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 Tadi Pak Khabit Humas Bilang Akan Ada Gelar Perkara Adalah Itu Kan Itu Gak Kumala Gimana 12 jam Ambil 12 jam Ya Baik Baik Alhamdulillah Lancar Semua Bapak Kumala Sempet Nyantra Nggak Ini Bakal Berakhir Seperti Ini Nyangka Atau Nggak Sih Pokoknya Intinya Dari Awal Udah Peketan Aja Sih Gitu Ya Ternyata Peng Aku Rasakan Keberatan Kan Akhirnya Seperti Gini Ya Udah Tinggal Kita Mr. Puisi Bahwa Mbak Kumala Harus Mengakui Mengenai Masalah Museum Mr. Puisi Itu Seperti Apa Mbak Oh Ya Kalau Itu Kan Punyanya Pak Made Itu Kan Aku Anggap Seperti Orantua Aku Sendiri Ya Jadi Ya Udah Tadi Udah Teman Tepanan Juga Nggak Masalah Tapi Sebelumnya Mbak Mengakui Jika Itu Ayah Angkat Mbak Ya Angkat Kan Dia Kan Udah Senior Ya Jauhnya Apa Umurnya Udah Lebih Umur Daripada Aku Pastikan Aku Menganggap Dia Ya Ketika Mbak Mengakui Itu Ayah Angkatnya Pak Mada Pun Akhirnya Mengupdate Bahwa Dia Cuma Memiliki Satu Anak Angkat Gitu Makanya Sejak Awal Mbak Tidak Mengakui Kalau Itu Intinya Aku Sama Pak Mada Itu Baik Sekali Mungkin Kalau Dilihat Dari Instagram Instagram Seperti Jadi Yaudah Sekarang Kalau Aku Sih Gak Mau Bahas Itu Ya Karena Aku Sama Pak Mada Baik Baik Aja Jadi Jangan Digiring Untuk Seolah Kita Jadi Ada Permusuhan Atau Perdebatan Itu Kan Dipakai Shooting Kan Gak Ada Masalah Kenapa Harus Orang Yang Pada Oh Prens Ya Tidak Menggiring Tapi Pertanyaan Netizen Bahwa Itu Sebuah Kehaluan Mbak Ngaluan Gimana Ya Bawa Shooting Itu Kan Dijinin Oleh Pak Mada Emang Buat Dipakai Shooting Itu Salah Ada Dimana Yang Lalu Mungkin Berita Berita Aja Ruginya Dimana Pak Mada Rugi Pemada Yang Duru Terus Ruginya Dimana Kan Kalian Aja Yang Bikin Berita Memper Seolah Saya Yang Jadi Bersalah Emang Saya Salah Apa Yang Punya Rumah Yang Ijin Terus Kenapa Itu Saya Shooting Sudah Berapa Lama Lalu Jadi Tidak Ada Masalah Jangan Ditanya Lagi Oke Saya Tidak Risi Selagi Saya Tidak Merugikan Orang Saya Tidak Menipu Orang Saya Tidak Risi Tapi Buat Teman Media Kalau Sampai Ada Pertanyaan Yang Seperti Tadi Saya Udah Nggak Mau Jawab Lagi Karena Menurut Saya Itu Urusan Pribadi Saya Dengan Apapun Itu Prevacy Saya Mau Saya Bila Apa Selagi Yang Punya Itu Tidak Ada Masalah Tidak Ada Apa Kan Kecuali Kalau Yang Punya Rumah Memperkarakan Saya Boleh Kalian Tanyanya Begitu Jadi Tanya Itu Yang Sopan Dikit Ya Terima Terima kasih banget buat temen-temen semuanya Gue mau jalan dulu balik Udah kemana sih? Kemana tadi ditanyakan? Tapi Mbak Kumala pasti akan menunggu balik Kalau misalnya ambil-ambil 5 Kita sama doain aja dulu yang terbaik Kalian kenapa sih pada doainnya tuh jelek-jelek banget Aku males nih Kayaknya tuh apa gitu loh Kita kan punya hak masing-masing Warga negara kenapa sih bukannya doain Yang terbaik kayaknya kalau berita yang jelek tuh langsung doanya jelek semua Ntar ditanya-tanya Mendingan gue kagak nanya, kagak ngomong Udah dijelasin Yaudah, pokoknya doain aja Ini udah Aku malah soal bagus Mau diapain lagi Apalagi udah ya Aduh nanyanya tuh kan Pokoknya kalau nanya gue yang positif-positif Kalau nanya yang jelek-jelek gue gak mau Kayak tadi rumah apa kan gue yang tersinggung Nung gila aja yang punya rumah aja gak apa-apa Kenapa kalian yang pada kebo sih Emang gue nyuri apa, aneh deh Udah ya Yuk yuk Yaudah deh Gue nyuri rumah orang kayak gue ngerampok kali Gila kali ya Tentu juga ya kan yang punya rumah aja gak mau Terima kasih